Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi saya Aksa, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tes Krapelin Tes Krapelin ini adalah salah satu tes psikotest yang biasa digunakan oleh instansi-instansi perusahaan-perusahaan atau universiti Untuk merekrut mahasiswa atau pegawai-pegawai baru Tes ini biasa juga disebut sebagai tes koran karena banyaknya dari lembaran-lembaran tes ini seperti koran Tes ini simple karena dia cuma menjumlahkan satu angka dengan angka yang lain Tetapi tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui tingkat kecormatan, ketelitian, ketahanan Dari orang yang ikut tes tersebut Oke, langsung saja kita seperti apa sih cara kerjanya Kalian bisa lihat disini Disini tes ini dikerjakan mulai dari bawah Dari kalian hanya perlu menjumlahkan angka 4 dengan 2 Kemudian menulis jumlahnya di sisi sini Ini 6, kemudian 3 ditambah 4, 7 2 ditambah 3, 5 6 ditambah 2, 8 Seperti itu Kemudian ini 3 Kalau kalian mendapati seperti ini, 9 ditambah 2 Itu hasilnya kan 11 Kalian tinggal tulis angka terakhirnya yaitu 1 Abaikan angka depannya Kemudian 9 tambah 7 9 tambah 7 itu 16 Kalian tinggal tulis 6 Tidak usah tulis 1 Kalau ini 2 Ini Ini 1 Ini 1 Ini 0 Kemudian Di sini 4 2 Ini 5 Ini 3 6 Ini 0 Ini 7 tambah 8 5 Ini Ini 3 Ini 4 Ini 5 Ini 5 9 tambah 7 Ini 6 Ini 1 Ini 0 Ini 7 ditambah 8 9 9 5 6 6 7 6 7 7 Itu 3 Oke Saya jelaskan Disini Misalkan disini Ini kan Yang dinilai disini itu hasilnya nanti Kalian harus betul-betul memperhatikan Apa yang dikatakan oleh pengawas kalian Ketika mereka mengatakan Misalnya kamu ngerjakan nih Bagian ini Bagian ini Ketika Pengawasnya bilang berhenti ya Berhenti disini Tidak usah dilanjut lagi Lanjut ke Yang berikutnya Begitu seterusnya Ketika mereka berkata berhenti Maka lanjut ke berikutnya Lanjut ke berikutnya Tidak Harus diselesaikan sampai ke atas Tidak harus diselesaikan sampai ke atas Karena yang disini yang dinilai itu Kecepatan kalian mengerjakan Setiap Kolom ini Setiap far part ini Seperti itu Hasilnya nanti akan terlihat Sebuah grafik Misalnya saya gambar grafik disini ya Berdasarkan saya Ini berarti naik disini Kemudian turun grafiknya seperti ini Kemudian disini turun drastis Turun Stabil Turun Baru naik Berarti grafik saya Disini Ini menggambarkan grafik kerja saya Nanti di Ketika saya masuk di perusahaan tersebut Itu artinya Saya orang yang Bisa bekerja maksimal Tetapi Di saat tertentu Saya bisa turun betul-betul Drastis turunnya Turun-turun Baru naik lagi Tipe Tipe grafik ini Saya yakin Cukup yakin Ini tidak akan diterima Di perusahaan itu Kenapa? Karena Perusahaan itu butuh Orang yang Grafiknya bisa stabil Misalnya Grafiknya Stabil Kerjanya Misalnya Stabil kerjanya Stabil kerjanya Ataukah Grafiknya itu yang Terus meningkat Misalkan dari sini Meningkat Naik Naik Jadi Umumnya itu perusahaan Cuma mencari Orang-orang yang Bekerja yang bisa stabil Atau terus meningkat Mereka tidak butuh Orang-orang yang Kinerjanya bisa Bisa Betul-betul bagus Meningkat Tapi di sisi Di sisi lain Atau di pekerjaan lain Dia bisa turun Betul Itu bisa merugikan Perusahaan Ataukah Mungkin dia Naik Kemudian Grafiknya turun Naik Turun Naik Turun Ini juga Tipe orang yang tidak stabil Orang yang bimbang Kadang dimana dia begitu bersemangat Ada disini dimana dia begitu Jenuh Ini artinya dia orang yang mudah bosan Mudah jenuh Dan tidak mampu Beradaptasi dengan baik Dengan lingkungannya Ini juga tipe orang yang tidak akan dicari oleh Perusahaan Intinya perusahaan itu cuma cari orang yang Yang grafiknya stabil Kerjanya bisa Stabil Itu kan tidak merugikan perusahaan Ataukah Yang lebih Penting itu ya Ini Yang grafiknya bisa terus-terus meningkat Seperti itu Jadi usahakan jika kalian mengerjakan tes Krapelin ini Grafiknya itu meningkat Dari-dari sini Dari Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 itu Terus-terus meningkat Atau stabil saja Stabil naik Stabil naik Stabil naik Dibandingkan dengan Naik turun Naik turun Naik turun Itu kan tidak bagus Apalagi Jika ada penurunan yang signifikan Kalian bisa dinilai bahwa Ada saat-saat tertentu Dimana kalian betul-betul Lost dari Jalan yang seharusnya kamu Lakukan Jadi itu tidak bagus Kamu bisa dinilai Kamu hilang ingatan Di tengah-tengah Pekerjaan itu Di tengah-tengah soal itu Jadi usahakan Stabil Atau Atau meningkat Itu sih kuncinya Untuk mengerjakan Tes krapelin Dan ini Ilustrasi saja ya Dan banyak sekali Angka-angkanya jauh lebih banyak Dari ini Ada mungkin sekitar 45 kolom Itu kayak hampir Selebar Atau sebesar Koran Jadi itu Itulah kenapa Ini juga biasa disebut Sebagai Tes koran Karena tesnya Lebarnya seperti koran Seperti itu Oke Itu saja Pembahasan kita Mengenai tes krapelin Jangan lupa di Subscribe Channel ini Like Share And comment Semoga bermanfaat Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa